Pertandingan 3x45 menit Pada pertandingan 45 menit pertama, Macan Kemayoran punggul 1-0 atas persisang lewat gol bunuh diri Kone Lancin pada menit ke-27 Selanjutnya di pertandingan kedua, persisang yang kalah dari persija mampu menahan imbang arema 0-0 dan melanjutkan ke babak penalti Persisang akhirnya menang 5-4 Akibat, Algojo terakhir arema, Victor Iqbunevo gagal mengeksekusi penalti Setelah kalah dalam drama adu penalti, arema kembali takluk 1-2 dari persija di laga ketiga Dibuka dengan gol cepat dari Anindito Wahyu pada menit ke-6 Kemudian di menit 40, Dendy Santoso sempat mencetak gol penyama kedudukan Namun selang beberapa saat, Rahmat Afandi mampu membawa persija unggul Persija Jakarta kembali menjuarai trofeo persija dalam edisi ke-2 Kemenangan ini sekaligus menyemarakan hari ulang tahun ke-84 bagi persija Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.